Makanya pada saat saya disampaikan judul yang diminta adalah rahasia dan hikmah daripada ibadah kita dalam kesaharian sebenarnya apa? Nah ini fondasinya. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk jihad, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majlis ilmu, mencari nafkah halal, menikah, itu semua tujuannya. Jadi jangan keluar dari tujuan, kita satukan persepsi dulu di awal bahasan kita. Karena yang sedang kita bahas adalah rahasia dan hikmah dari ibadah kita keseharian. Kenapa anda harus sholat, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa harus cari pendapatan halal, kenapa harus menikah, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa jenguk orang sakit, kenapa ziarah kubur, itu semua. Karena memang ini tujuan kita. Jadi kalau kita faham ini teman-teman sekalian, maka kita akan ada satu judul jelas di depan mata kita, bahwasannya ini adalah tujuan saya hidup. Baik telah sampai kepada kami, bahwasannya yang diminta dibahas adalah hikmah dan rahasia daripada ibadah kita dalam keseharian. Teman-teman sekalian sejenak kita merenung, dan coba kita fikirkan, kira-kira kenapa kita ada di muka bumi ini. Coba duduk antara diri anda, sendirian berpikir, di saat ini pun di tempat ini, di majlis ini, kita bisa merenung sama-sama. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apa targetnya? Kenapa saya diberikan dua mata, dua kuping, dua bibir, satu lisan, sekian banyak gigi, lidah, tangan dengan jari-jarinya, kaki dengan jari-jarinya, kemaluan dengan segala macam rumitnya, urat-urat saraf yang ada dalam tubuh kita. Saya pernah melihat satu cuplikan ilmiah tentang anatomi manusia, itu kalau digambarkan ibaratnya sebuah perusahaan atau pabrik, tubuh manusia itu seperti pabrik yang sangat luas, besar, rumit, terdiri dari ratusan, bahkan mungkin ribuan atau ratusan ribu lift, dan segala macam petugas di situ. Kalau kita mungkin staff-staffnya. Yang siap untuk menjaga stabilitas tubuh itu, yang siap untuk menerima makanan dan nutrisi yang merupakan nanti menjadi sumber energi, yang siap untuk menyortir, mana yang tidak dibutuhkan sebagai nutrisi akan dibuang jadi kotoran, yang siap mengatur datangnya waktu istirahat dengan mengantuk, juga hilangnya perasaan ingin tidur lagi kalau sudah cukup, yang mengatur sinyal lapar pada saat tubuh kita butuh nutrisi, yang mengatur sinyal kenyang pada saat kita sudah kenyang, sehingga kita tidak butuh makan lagi, dan, dan, dan semuanya. Begitu rumitnya luar biasa sistem yang ada di anatomi manusia. Teman-teman sekalian, yang menciptakan kita ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memang memerintahkan dan menciptakan kita ini dengan semua fasilitas ini, dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan lain. Kekal dalam surah Az-Zariyad, surah nomor 51, ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku gak ciptakan, kata Allah, dalam makna lain tidak ada tujuan lain aku menciptakan. Semua jin dan semua manusia. Dari turunan manapun mereka, dari suku manapun, dari negeri manapun, bagaimanapun, warna kulit mereka, paras wajah mereka, poster tubuh mereka, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini jadikan teman-teman sebagai fondasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melalui waktu kita di dunia yang sangat terbatas sampai ajal datang nanti. Pastikan tujuan kita ada di sini untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jahui. Gak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, Ustaz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Berarti kalau bertemu antara sholat dengan urusan dunia yang merupakan bukan tujuan utama kita, maka kita tinggalkan tujuan, kita tinggalkan yang bukan tujuan dan kita pergi kepada tujuan kita. Makan, minum, bekerja, ngobrol sama teman-teman, tamasyah, itu pernah pernik. Bukan itu tujuan utama. Jadi jangan karena meeting, tertunda sholatnya. Jangan karena misalnya, ngobrol sama teman, tertunda sholatnya. Jangan hanya karena makan, tertunda sholatnya. Misalnya, pernik-perniknya didahulukan daripada tujuan utama. Itu clear. Itu clear. Makanya pada saat saya disampaikan judul yang diminta adalah rahasia dan hikmah daripada ibadah kita dalam kesaharian sebenarnya apa? Nah ini fondasinya. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk jihad, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majlis ilmu, mencari nafkah halal, begitu, menikah. Itu semua tujuannya. Jadi jangan keluar dari tujuan. Kita satukan persepsi itu di awal bahasan kita. Karena yang sedang kita bahas adalah rahasia dan hikmah dari ibadah kita kesaharian. Kenapa anda harus sholat, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa harus cari pendapatan halal, kenapa harus menikah, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa jenguk orang sakit, kenapa ziarah kubur, itu semua. Karena memang ini tujuan kita. Jadi kalau kita faham ini teman-teman sekalian, maka kita akan ada satu judul jelas di depan mata kita bahwasannya ini adalah tujuan saya hidup. Dan orang yang tahu tujuan, dia mengerjakan satu perbuatan, itu akan jelas sekali hasil daripada pekerjaannya. Tujuan saya kerja di kantor ini adalah untuk ini misalnya. Maka tujuannya jelas, pasti akan bagus maksimal hasilnya. Oh saya mau cari pendapatan buat keluarga saya. Dia akan dapatkan. Dan dia akan berusaha menjaga kualitas kerjanya karena ada tujuannya membiayai keluarganya. Artinya kalau lepas dari pekerjaan, keluarganya terbengkalai. Tujuan itu akan mengarahkan kita kepada hasil yang maksimal. Nah seperti itu. Tujuan kita ada di sini memang untuk ibadah. Bukan yang lainnya. Oleh karena itu dari judul ini teman-teman sekalian kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya yang berarti juga sebenarnya sedang disampaikan kepada kita. Bagaimana Nabi SAW melatih mereka dan membiasakan mereka agar mereka sibuk dengan ibadah keseharian mereka. Bahkan selain yang wajib kita tidak bahas lagi yang wajib karena itu bukan pilihan. Itu kewajiban. Kayak sholat lima waktu, zakat, puasa Ramadan itu bukan pilihan. Ibadah-ibadah sunnah saja yang masih pilihan. Karena sunnah kayak sholat qobliya, sholat ba'diya, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, jumuh orang sakit, bersedekah. Ini semua adalah opsi kan. Dia sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu saja tetap mereka jadikan sebagai target ibadah mereka. Karena yang membedakan nanti derajat kita di surga adalah banyaknya secara selain kualitas, kuantitas ibadah itu. Akan beda derajatnya orang yang biasa puasa Senin Kamis dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Mungkin sama-sama sholat lima waktu. Akan beda derajat yang nanti di surga antara orang yang sholat wajib saja sama sholat sunnah qobliya dan ba'diya. Akan beda pahalanya dan derajatnya di surga nanti orang yang sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib qobliya, ba'diya dengan ada misalnya si A sholat begitu tapi dia tidak sholat duha, tidak sholat tahajud. Yang si B sholat semuanya. Akan beda derajatnya. Mungkin si A tidak zikir pagi petang tapi si B zikir pagi petang. Mungkin si A tidak puasa Senin Kamis si B puasa Senin Kamis. Mungkin si A silaturahim keluarga sempat bakti sama orang tua yang dalam keseharian. Si B mungkin tidak sempat. Maka ini sudah cukup untuk membedakan derajat di surga nanti. Tetapi amalan-amalan sunnah tetap saja harus kita kerjakan karena memang itu juga salah satu tujuan kita diciptakan. Dan orang yang sibukkan dirinya dengan amal sunnah dipastikan amal wajibnya akan terjaga. Atau kalau sibuk menjaga keutamaan sholat Tuhan sholat tahajud sholat qabliyah sholat ba'diyah sholat tahiyyat masjid sholat taubat sholat udu' maka sholat wajibnya pasti aman. Tidak mungkin kan tidak masuk akal orang kalau jaga sholat sunnah dia tidak jaga wajibnya. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis puasa Iyamul Bir nanti puasa Ramadan jadi ringan. Orang kalau biasa umrah hajjinya jadi ringan. Orang kalau biasa zakat sedekahnya jadi ringan. Kan begitu. Berarti menjaga amal-amal sunnah penting sekali. Coba perhatikan bagaimana para sahabat teman-teman sekalian mereka sibuk bertanya sama Nabi tentang masalah ini. Karena dia tahu tujuan dia diciptakan dan kalau dia meninggal di akhirat sana cuma ada dua opsi pilihan surga atau neraka. Tempat kenikmatan abadi atau siksaan abadi. Kan gitu. Kita gak bisa pilih di akhirat nanti. Saya gak mau neraka ya Allah saya mau surga gak bisa. Penentuannya sekarang di sini. Apa yang teman-teman kerjakan sini dari bentuk ketaatan kita ibadah keseharian yang kita kerjakan itu nanti akan menentukan perjalanan kita di akhirat. Orang kalau sudah meninggal sulit kecuali memang ada beberapa kecil sekali sumber untuk menambah pahala seperti doa orang lain mendoakan kita atau ada kita tinggalkan sedekah jariah bangunan tanah wakaf tulisan buku misalnya mungkin itu ya tapi itu kecil kemungkinan tidak semua orang bisa melakukannya jadi amal kita adalah yang kita kerjakan di masa kita hidup. Oleh karena itu teman-teman jangan disiasiakan. Sahabat misalnya Tuhan itu Mu'ad bin Jabar beliau mengatakan dalam suara riwayat yang sahih Ya Rasulullah Wahi utusan Allah Akbirni bi'amalin yudkhidunil jannah wa yubaiduni minan nar Wahi Rasulullah tolong ajarkan kepada aku sampaikan kepada aku amal yang aku bisa kerjakan dari ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan ini yang jelas bisa membawaku nanti kalau aku mati masuk ke surga dan selamat dari neraka Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali pertanyaan itu selain jawaban juga memotivasi Mu'ad karena pertanyaan ini bagus sekali coba sampaikan kepada saya Rasulullah supaya saya tidak terbuang-buang waktu saya yang sangat terbatas dalam kesaharian ajal saya kalau datang saya bisa meninggal supaya semua amal saya dalam satu hari 24 jam itu ibadah aja masukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada pesan penting di sini teman-teman artinya kalau teman-teman masih tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan berarti Allah mau kebaikan buat kita kayak Masya Allah misalnya pemilik perusahaan ini masih mau adakan pengajian buat antum semua atau teman-teman juga masih mau ya ada pengajian semangat untuk hadir dengarin apa sih yang Allah firmankan apa sih yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan apa ini bekal ibadah yang bisa saya jadikan pegangan setelah bubar dari pengajian supaya saya bisa lebih istiqam atau konsisten supaya saya tetap jalan di atas keimanan dan ilmu maka itu satu nikmat yang luar biasa berapa banyak perusahaan orang kerja gak bisa untuk ikut pengajian kami waktu buka restoran di Kalibata City sebelum pindah di Condet saya kasih peraturan waktu itu azan mohon maaf bukan membandingkan dengan perusahaan lain tapi saya cuma bicara pengalaman saya bilang 10 menit sebelum azan stop semua orderan sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan sudah 14 tahun restoran kami itu saya selalu bilang pokoknya 10 menit sebelum azan gak boleh terima orderan orang yang sudah telanjur makan gak ada masalah tapi kalau baru mau terima orderan gak boleh break semuanya sholat nah waktu itu waktu di Kalibata karena dia mau dia pakai rorindor kalau di Condet sekarang kan kita tutup sendiri gak pakai rorindor jadi kalau kita tutup itu ditulis itu ditempel sama ikhwada perin-perinan kami sedang sholat nah setelah sholat dan berjalan berapa waktu kebetulan di Kalibata itu ada satu masjid namanya Nurullah saya kebetulan diminta jadi penasehatnya Masya Allah bisa nampung sampai kalau tidak salah 2.000 jemaah sebagai fasumnya 14.000 unit apartemen disitu habis sholat disitu berjemaah biasanya saya baca kitab Al-Kabair dosa-dosa besar kultum saja untuk semua jemaah termasuk staff kami kemudian kita bubar kembali buka restoran apa yang terjadi beberapa teman-teman kita muslim itu kejadian nyata di sebelah restoran kami ada beberapa tempat disitu muslim mereka mereka datang lalu tanya kepada staff kami itu yang ditulis kami sedang sholat memang itu dibolehkan sholat diizinkan kata teman-teman yang kerjasama kami ya bahkan kita diwajibkan sholat gak boleh kalau di kantor saya lebih tegas lagi kita keluarkan SP bagi yang tidak sholat gitu kan jadi kita betegas dalam masalah itu akhirnya dia bilang enak sekali ya kami ini bahasa mereka ya kami kerja di tempat-tempat kami sekarang padahal bersebelah-sebelahan jangankan sholat timah waktu sholat jumat saja gak diizinkan gak diizinkan apalagi kamu bicara sholat timah waktu itu contoh jadi kalau ada perusahaan kita masih izinkan ayo sholat bahkan owner mengatakan ayo sholat atau teman-teman kita diizinkan sholat itu luar biasa saya waktu itu pernah diundang oleh KBL kita di Tokyo di Jepang 10 hari pertama Ramadan selama 10 hari saya disana ada 2 orang dari orang Indonesia orang kita datang 6 jam naik kereta saya lupa nama kota mereka cukup jauh datang terus mengatakan rusa kami berduanya kerja di pabrik kami gak boleh sholat karena pemiliknya itu penyembah matahari kan orang Jepang jembah matahari dianggap kaisar mereka itu anaknya dewa matahari mereka jadi secerdas apapun mereka urusan dunia mereka gak tahu Tuhan gitu ya tapi yang jelas kami gak boleh sholat apa solusinya lalu saya bilang kalau seandainya anda sholat dilarang dia bilang dilarang karena bagi dia itu gak penting memotong waktu kerja mereka harus selalu pekerjaan dikerjakan dan bagi mereka bagaimana produktif untuk mendatangkan uang oke kalau pamit toilet bisa gak bisa dibatasi waktu gak enggak kalau toilet oke solusi dari saya ini khusus buat mereka ya ini bukan fatwa umum karena mereka gak bisa lagi kalau enggak mereka gak sholat lalu saya bilang oke kalau begitu toilet uduk kemudian langsung sholat di ganggang pabrik itu aja sholat wajib saya gak usah sholat sunnah sholat subuh sholat subuh kan tidak gak mungkin kerja subuh mereka paling di pabrik itu duhur sama asar ya mereka sudah selesai sore seperti itu punya orang kerja jadi sholat duhur empat raka maksimal lima menit tujuh menit selesai kalau sudah habis itu kembali kerja dia bilang kalau itu solusinya bisa oke bisa tapi bayangkan teman-teman mereka sampai sulitnya untuk sholat sulit ada juga ini kejadian di salah satu sualayan besar di Jakarta saya gak usah sebut namanya tapi besar banget pegawainya mungkin ribuan cabangnya banyak di seluruh Indonesia saya masuk waktu hari ada keperluan mau beli lihat kameja buka meja lihat pakaian biasanya kadang-kadang saya belanja memang disitu ya ditemani oleh salah seorang ikhwa pas lagi kami belanja rupanya disitu ada beberapa muslim dan muslim yang kenal kami lalu datanglah beberapa staffnya perempuan usah-usah mau foto usah terus saya bilang maaf pertama saya tidak foto sama perempuan saja kecuali ada laki-lakinya mahramnya misalnya laki-lakinya dan juga berhijab terus waktu itu mereka ngerti oh ya baik usah tapi diantara staff itu ada yang ngomong perempuan itu usah sebenarnya kami ini berhijab sambil bukan berhadapan-hadapan ngomong tapi sambil saya pilih baju gitu sebenarnya kami ini usah berhijab cuma peraturan disini kami gak boleh berhijab jadi kalau kami dari rumah kesini berhijab kerja buka habis itu kami pulang lagi nanti pakai hijab lagi sulitnya mereka untuk melaksanakan tujuan utama mereka hidup jadi kalau antum bisa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bekerja di sebuah tempat masih mau diadakan pengajian tujuannya apa pengajian begini untuk antum diingatkan kan saya datang jauh-jauh tinggalin keluarga tinggalin pekerjaan untuk memberikan nasihat ayo kita sholat ayo kita puas ayo kita ibadah judul yang dipilih oleh owner pemilik perusahaan antum juga tolong masalah rahasia dan hikmah daripada ibadah sehari-hari kenapa kita harus sholat kenapa kita harus puasa kenapa harus zikir karena memang ini sebuah perintah dalam agama kewajiban kita dan kalau masih bisa itu maka sangat bagus antum bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala susah mendapat komunitas yang baik hampir semua teman-teman yang bergabung sama kami Alhamdulillah sekarang sudah dua ratusan lebih orang yang bergabung bersama kami di kantor kalau total semuanya hampir ada-rata kalau saya tanya kenapa antum kerja sama kita ada yang dari perusahaan-perusahaan besar gajinya sudah sangat tinggi mereka hanya mau mencari komunitas memang masalah sama saya sendiri di tempat dulu walaupun misalnya ada perol lebih mahal tapi susah sholatnya kita haus dengan ilmu gak ada pengajian yang ada cuma kejar target kerja-kerja gak ada kita gak pernah tahu mana halal mana haram belum lagi teman-teman di sebelah kita yang masih awam pulang dari kantor janjiannya bagi ke maksiat semuanya jadi susah kita jadi terpengaruh juga maka kalau masih ada seperti ini luar biasa ini akan sangat memberikan dukungan dan keselamatan dunia antum bisa mendapatkan income untuk mempunyai kebutuhan kita dan keluarga dan insyaallah mudah-mudahan halal dan juga di akhirat kita bisa selamatkan itu poin penting kita kembali kepada hadir Muadzi bin Jabal dia mengatakan ya Rasulullah tolong sampaikan kepada saya amal ibadah yang memang Allah perintahkan wajib atau sundah yang bisa memasukkan saya ke dalam surga menamatkan saya dari api neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hai Muad engkau bertanya yang sangat besar tapi dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan yang dimudahkan dari antum bisa dapat pekerjaan yang bagus bisa ibadah bisa segala macam itu sangat luar biasa Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begini yang paling pertama Hai Muad saya pesankan agar engkau masuk surga selamat dan neraka sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun jangan partnerkan Allah dengan makhluk begini rinciannya yang paling berat syirik besar minta-minta sama benda mati ya Abu Jahal Abu Lahab Umayyah bin Khalab Shaiba Walid semua tokoh-tokoh Mekah yang terkenal tapi meninggal dalam keadaan kafir disilahkan dengan musyrik mereka sangat yakin yang ciptakan alam semesta ini Allah Allah dalam Al-Quran diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanya mereka Hai Muhammad kalau engkau tanya kepada mereka Abu Jahal Abu Lahab dan tokoh-tokoh siapa yang menciptakan langit dan pun mereka bilang Allah jadi mereka tahu tapi mereka syirik kepada Allah mereka anggap tidak bisa langsung berhubungan sama Allah harus mereka datangkan patung-patung yang mereka kultuskan atau muliakan mereka minta sama patung untuk minta kepada Allah padahal patung itu dia yang warnain dia yang bentuk dia yang beri nama dia yang dia yang perbaikin kalau rusak dia yang pikul ke tempat yang dia taruh untuk dikultuskan jadi dikenal dengan masa jahiliyah kan gitu nah di masa kita sekarang masih ada orang begitu dalam sholat dia bilang hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong hanya kepadamu kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong tapi habis salam minta-minta di kuburan sebelah masjidnya anggap itu kuburan keramat kuburan wali bisa minta-minta di situ subhanallah kata Imam Nawi rahimahullah perkataan yang mulia saya heran melihat orang-orang yang masih minta di kuburan-kuburan tersebut padahal walaupun itu kuburan orang salih padahal ini dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang kenapa teman-teman masih baca salawat untuk Nabi Muhammad s.a.w. apa itu salawat permohonan agar ditambahkan rahmat bukankah Nabi Muhammad s.a.w. sebenarnya sudah diberikan semuanya kalau Nabi Muhammad s.a.w. saja walaupun sudah mati tetap kita doakan bagaimana dengan manusia biasa kenapa minta sama benda-benda mati lebih jauh daripada itu berapa banyak orang teman-teman dan kita sayangkan di negeri kita masih menyebar ini mereka pakai jimat ya sebetulnya Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan man allaka tamimatan fakat asyrak sampai menggantungkan jimat pada tubuhnya atau di rumahnya atau di kendaranya maka dia telah berbuat kesyirikan berapa banyak orang begitu dia tidak sadar dia pergi ke dukun dia pergi ke orang yang tidak pintar ya dan biasa di Indonesia dibilang orang pintar kalau saya bilang keliru itu bahasanya ya karena ini orang-orang tidak pintar mereka minta lintas alam minta ke jin kenapa minta sama jin kenapa harus lintas alam untuk apa untuk apa kalau mau buat istri atau suami suka harus bawa fotonya ke dukun untuk apa lalu jin yang menarik pasangan kita kenapa tidak di alam manusia saja sederhana kan misalnya mau buat istri saya suka sama saya sederhana kok datapan mata saya syahdu ucapan isan saya santun tangan saya ramah saya dermawan dia suka selesai dia pun begitu kan tidak perlu bawa foto orang dimantra-mantrain kan gitu supaya suka sama dia untuk apa itu kan kesirikan bahkan nabi s.a.w. mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir bertanya saja belum percaya ini apa maknanya garis tangan saya kenapa begini kenapa begitu maka tidak diterima solatnya 40 hari walaupun belum percaya dalam hadis yang lain kalau dia datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir dan bertanya lalu percaya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. kita gak perlu ke mereka nabi s.a.w. mengajarkan kita ilmu tawheed yang luar biasa beliau mengatakan mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian sendal kita putus minta sama Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah puji Allah baca salawat pada nabi s.a.w. lalu bilang ya Allah sendal saya putus gantikanlah ya Allah saya sakit sembuhkanlah ya Allah berikanlah hidayah istri saya suami saya ya Allah mudahkan jodoh buat saya ya Allah berkaya rezeki saya selalu sama Allah dari hal kecil sampai hal yang besar dan ulama mengatakan doa itu kekuatannya selain memang kita langsung kayak minta kepada sang pencipta Allah yang maha kaya dan yang menciptakan segala sesuatunya juga dia adalah ya senjata yang paling kuat dan dia ibadah artinya kita lihat hasil tidak ada hasil tetap akan dapat pahalanya di sisi Allah s.w.t pada hari kiamat dalam sebuah riwayat dikatakan anti hari kiamat ada orang didatangkan pahala bergunung-gunung untuk dia lalu dia bingung dari mana dia tanya malaikat ini dari mana kok saya tidak tahu ini amal apa yang bisa mendatangkan pahala sebesar ini kata para malaikat itu adalah pahala doa-doa yang belum kamu dapatkan balasannya di dunia minta jodoh yang fulan atau fulana minta rezeki yang luas minta haji tapi belum sempat tidak seperti apa yang kita inginkan tetap ada pahalanya kita panin dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung pada hari kiamat kata nabi s.w.t maka orang-orang itu yang mendapatkan pahala bergunung-gunung dia mengatakan kalau seandainya saya tahu seperti ini saya berharap semua doa saya di dunia tidak dikasih di dunia biar saya terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat lalu kenapa kita tidak berdoa misalnya dan hanya bergantung kepada Allah s.w.t masuk dalam masalah syirik teman-teman jangan pernah bertatayur pernah dengar bertatayur menggantungkan nasib pada satu benda contoh kalau di Indonesia itu apa tangan kanannya gatel mau dapat apa itu mau keluar duit kalau tangan kiri mau dapat duit kalau ini benar teman-teman sekalian gatelin aja tiap hari kan tidak usah kerja oh tangan kiri gatel mau dapat duit gatelin aja tiap hari datangin ulat sekalian kan bisa ini kan tidak boleh tidak ada urusannya kebetulan memang lagi masalah saja urat saraf di tangan atau yang saya sering dengar itu ya saya pernah dengar itu kalau matanya kedap-kedip di atas oh ini saya mau ketemu sama orang yang saya sukai kalau matanya kelopak mata kedap-kedip di bawah saya mau sedih subhanallah apa hubungannya ini kurang tidur apa hubungannya sampai ada orang pernah gitu di depan mata saya dia bilang aduh nih saya mau nangis apa lagi nih ngomong gitu saya mau nangis apa lagi nih karena kelopak kenapa saya bilang kenapa apalagi kalau sampai antum menggantungkan nasib pada ramalan-ramalan bintang ini bintangnya taurus ini segitarius ini gemini apalah terus sibuk baca apa ramalannya nah boleh akhi dan uh gak ada hubungannya itu dengan jodoh antum dengan rezeki antum ini seperti kita dulu penyembah-penyembah patung di Yunani mereka percaya begitu itu kan dewa-dewa mereka itu harus dilupakan gak ada semua dalam Islam itu gak ada urusannya kita ada namanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus bersangka baik terus sama Allah sederhana sebenarnya kalau kita kerja di satu perusahaan seperti ini selama antum menjadi pegawai yang baik ya on time kalau kerja ya memberikan hak perusahaan antum juga akan dapat hak antum kan gak ada alasannya apa dikeluarkan alasannya apa gak dikasih bonus kecuali pemimpinnya atau pemiliknya curang tapi itu tidak mungkin jarang terjadi kalau itu terjadi tidak ada perusahaan yang bisa berkembang persentase pemilik perusahaan yang curang itu itu kecil sekali di bawah 10% di bawah 5% bahkan dari semua total perusahaan di muka bumi ini umumnya orang jujur karena dia mau perusahaannya maju kan gitu jarang orang yang curang dengan pegawainya kalau ada tuh mungkin dihitung jari mungkin kena kebodohan dia dia kan akan kehilangan aset dia apalagi pegawai yang sudah ekspert di tempatnya di bidangnya itu kan gak mungkin kan gitu jadi teman-teman sekarang kembali lagi ke masalah jangan sampai berbuat kesyirikan ya termasuk juga ini tidak usah pakai khadam-khadam ya selalu gitu dianggap gak apa-apa kan yang saya pelihara itu kan jin muslim tidak ada sejarahnya Allah membuat jin tidak kelihatan gak usah dipanggil gak usah berteman kita Allah buat mata kita gak lihat kita tidak tahu bahasanya kita tidak tahu rupanya kenapa antum sengaja bersemedi di gunung di lautan panggil-panggil wahai penjaga gua bagaimana ini dan itu ya ini subhanallah perhatikan baik-baik sebab turunnya surah jin beberapa ayat disitu sebabnya karena orang-orang Quraysh dulu di masa jahiliah sebelum Nabi SAW dakwahi mereka dan mereka masuk Islam mereka kalau melakukan perjalanan keluar kota mereka keluar kota mereka itu kalau nginep di satu lembah malam hari kayak kita gini malam mereka nginep karena masa dulu orang tidak ada penerangan kayak kita sekarang transportasi masih kuda sama untang gak ada kereta cepat pesawat bisa berangkat malam gak ada jadi mereka harus istirahat nah tradisi mereka kalau mereka turun di satu lembah pemimpin kafilahnya ya itu ngumpulin dari semua orang yang ikut di grup itu grup safar itu ayo siapa yang mau nyumbang yang ini nyumbang makanannya ini nyumbang uangnya ini nyumbang minumannya lalu pemimpin kafilah itu grup perjalanan itu kalau kita sekarang tur lidernya itu kemudian pergi ke tengah-tengah lembah lalu dia bilang begini wahai penjaga lembah ini setengah bekal kami jangan ganggu kami para lembah itu gak ada apa-apa dia aja sendiri yang kadang-kadang Allah menggambarkan dalam surah jin maka jin-jin syaitan-syaitan ada di sekitar lembah itu makin membuat mereka ketakutan makin terdengar suara makin diganggu karena sebenarnya awalnya teman-teman sekarang harus fahamin ya jin itu takut sama manusia tunduk sebenarnya semua hewan itu tunduk sama manusia karena manusia itu adalah khalifah ini anggap kalau di lokasi ini dulu misalnya belum ada rumah-rumah mungkin disini banyak hewan sekarang kalau tidak ada manusia banyak hewan gak banyak kan ada ular ada ini ada itu banyak tapi begitu manusia datang mulai bangun satu rumah mulai ini berkurang itu mereka pergi karena mereka tahu ini manusia khalifah ini pemimpin mereka sebenarnya Allah ciptakan kita untuk itu kita jadi pemimpin jadi gak usah kita ngarang-ngarang takut tanpa jelas kan gitu dan kalau kita mau bicara masalah kesyidikan ini banyak sekali jadi hati-hati teman-teman murnikan tawhid kepada Allah sehingga mudah masuk surga dan juga selamat dari api neraka pesan kedua Nabi SAW dirikan sholat itu terutama sholat lima waktu sholat lima waktu teman-teman adalah absensi kita kepada Allah antum bayangkan kalau antum berjalan di perusahaan begini pimpinan atau owner perusahaan memanggil antum sehari lima kali hadap saya di ruangan tujuannya hanya apa hanya mau ditanya kamu ada keperluan apa ada sesuatu yang berjalan saya bantu utang dilunasi bantu untuk obat pengobatan anak mau bantu keluarga kamu mau butuh mobil butuh motor bisa semua kebutuhannya ditanya bagaimana kita tidak bahagia teman-teman sekarang kalau pemilik perusahaan satu hari lima kali panggil lima kali itu semua dipenuhi apa yang kita mau itu rasionalnya sholat antum sedang absen kepada raja sampai pencipta antara azan ikhoma dikasih waktu mustajab diterima mohon apa saja jadi orang kalau anggap sholat itu berat sholat itu berat itu aneh sholat itu paling lima menit sepuluh menit apalagi kalau kita orang Indonesia gak usah diajar cara sholat cepatnya bisa juara kalau ada pertandingan walaupun tidak boleh orang sholat buru-buru tapi kalau sholat cepat masya Allah apalagi bisa pilih inna'taina wal asr kan mudah ya jadi sebenarnya sholat itu penting sekali untuk dijaga dan dia adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan kepada Nabi SAW yang beliau harus berangkat ke langit untuk menerimanya yang lain semua di bumi dan kata Nabi SAW awal amal adalah sholat kalau dia baik baik semuanya kalau dia buruk buruk semuanya saya sering berbagi sebuah teori sederhana teman-teman kalau mau memperbaiki apapun berhubungan dengan kehidupan antum memperbaiki ekonomi memperbaiki akhlak memperbaiki hubungan sama orang sosial apa saja mulai dari sholat coba perbaiki sholat itu 5 waktu saja gerakannya benar tenang khusyuk bacaannya benar perbaiki dari situ yang lain semua jadi bagus yang lain semua jadi bagus pesan yang ketiga wotu'tiyaz zakah engkau mengeluarkan zakat walaupun zakat bagi orang yang mampu tapi teman-teman sekalian ada 2 rukun islam disini disebutkan 5 rukun islam memangnya engkau keluarkan zakat yang setelahnya engkau puasa ramadhan yang setelahnya engkau haji ke rumah Allah ini yang beliau sampaikan kepada Muad bin Jabal agar bisa masukkan selamat dari neraka jangan buat shirik jaga sholat keluarkan zakat puasa ramadhan dan haji nah khusus zakat dan haji ini dalam dalam definisi apa dalam pesyaratnya adalah bagi yang mampu pertanyaan sederhana teman-teman sekalian apakah bagi yang mampu ini kita tunggangi secara negatif atau positif begini maksudnya kalau negatif itu misalnya antum bilang kan Allah bilang bagi yang mampu yaudah saya sampai sekarang gak mampu zakat saya juga gak mampu haji kalau itu antum sedang menunggangi dengan persepsi negatif padahal sebenarnya bagi yang mampu disini kalau kita mau tunggangi dengan persepsi positif ya kita anggap ini sebuah tantangan dari Allah Allah seakan-akan ingin menguji hambanya bukankah kita sama waktu 24 jam bukankah kita sama punya dua mata punya dua kuping punya dua tangan dua kaki sama semua kenapa orang-orang kaya bisa kurangin zakat kenapa kita tidak kan gitu jadi harusnya kita jadikan sebagai tanda kutip sebuah tantangan saya minta berdoa sama Allah minta ya Allah kalau sekarang saya mustahik penerima zakat mudahkan saya satu waktu menjadi muzakki orang yang keluarkan zakat diniatkan itu supaya satu waktu sebelum kita meninggal kita menjadi orang yang melakukan zakat supaya kita juga bisa menyempurnakan lukun Islam dengan haji jadi tunggangi dengan positif persisi positif bagaimana kita bisa melaksanakannya walaupun cuma sekali zumur hidup misalnya apalagi kalau Allah mudahkan setiap saat begitu juga dengan puasa Ramadan ini sebenarnya bukan sebuah kesiksaan ini pernah kita jelaskan waktu taklim kita yang dulu ya pernah kita jelaskan tapi saya ingatkan kembali bahwasannya puasa Ramadan adalah terapi kesehatan setelah dalam 12 bulan 11 bulan kita makan minum pad bedas asam manis panas dingin maka tubuh kita ini kalau robot rusak butuh servis itu maintenance-nya satu bulan di servis dulu di kontrol makanannya di waktu tertentu supaya kita jadi lebih sehat semua orang tahu kalau Ramadan itu adalah hari kesehatan bagi dia setelah buka puasa makan 2-3 butir kurma minum satu gelas teh atau air putih sudah penyang luar biasa kalau saya bahkan nanti habis terawih kadang-kadang baru makan karena memang nyaman aja puasa sekarang di masa kita lebih berkembang lagi orang kalau mau sehat dia lebih banyak puasa walaupun bukan puasa syariat 6-12 jam 14 jam tidak makan katanya sehat sebenarnya umat islam tanpa penemuan itu pun kita sudah disuruh puasa satu minggu kita dua hari puasa Senin-Kamis kita sebulan ada puasa setahun ada puasa Ramadan lalu Nabi S.W.T. mengatakan ala adulluka al-abwabil khair hai mu'ad mau gak aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan semua tadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu akan sangat mudah kau amalkan bahkan kau akan selalu terjaga dan berada di pintu-pintu kebaikan itu maka kata Nabi S.W.T. as-sawmu junnah ketahui lah bahwasanya puasa kalau kau sering lakukan maka akan jadi tameng buat kamu dari api neraka lalu kamu sempurnakan dengan banyak bersedekah memberi kepada orang berbagi tanpa harus menunggu menjadi orang kaya dulu maka dia akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api dan jangan pernah luput dari muhai mu'ad untuk sholat di malam hari pada saat orang sedang tidur itu pesan Nabi S.W.T. untuk menyempurnakan bagaimana dia mudah masuk ke surga kemudian Nabi S.W.T. membacakan firman Allah S.W.T. setelah mengingatkan itu dalam surah sajadah surah nomor 32 ayat 16 dan 17 lambung mereka orang-orang beriman itu jauh dari tempat tidur mereka di malam hari dan mereka selalu berdoa kepada mereka dengan penuh rasa takut dan harap serta mereka menafkahkan apa yang apa-apa rezeki yang kami berikan tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menantinya nanti karena amal-amal yang dia kerjakan ini yang sangat indah dipandang oleh mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang terang mereka kerjakan jadi Nabi S.W.T. mengingatkan hai mu'ad sempurnakan itu dengan jangan lupa sedekahkan hartamu kamu juga berbanyak puasa-puasa sunnah selain wajib serta juga sholatlah di malam hari pada saat orang tidur lalu beliau mengatakan lagi kepada mu'ad masih lanjutkan hadithnya maukah kukabarkan kepada hai mu'ad pokok semua urusan yang bisa kamu menyempurnakan dan memahami tentang target hidupmu maukah saya beritahukan kata mu'ad bala ya rasulullah tentu wahai utusan Allah kata Nabi S.W.T. rasul amri islam pokok segala urusan adalah islam semua urusan kembalikan kepada agama islam yang agama islam bolehkan kamu nikmati yang diperintahkan kamu kerjakan yang dilarang kamu jahui wa'amuduhus sholah dan tiangnya agama adalah sholat artinya kamu kapan sudah sholat kamu akan baik urusan yang lainnya wa zurwatu sanamihil jihad dan puncaknya agama ini adalah berjihad seperti teman-teman kita sekarang di Palestine semoga Allah berikan mereka kemenangan dan kemerdekaan mereka itu betul-betul sedang melalui puncaknya agama islam mirip dulu kita waktu dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis dulu kita berperang melawan mereka untuk membela kehormatan kita agama kita kemerdekaan negara kita maka itu termasuk jihad kemudian Nabi SAW bersabda lagi kepada Mu'ad Allah uhbiruka bimalaki dalika kullah mau gak aku kabarkan kabar kau hai Mu'ad sesuatu yang bisa menjaga itu semua supaya betul-betul kamu bisa menjalankan rukun islam dengan baik kamu bisa menjaga amal-amalan sunnah dengan baik kamu terjaga dari semua perbuatan-perbuatan pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman mau gak saya sampaikan pokoknya kata kuncinya kendaraan terbaiknya untuk kita semua kata Mu'ad bala ya Rasulullah kata Mu'ad tentu ya Rasulullah kata Nabi SAW kufu alaika hadha jagalah ini darimu lalu Nabi SAW pegang lidah beliau sambil menarik dan mengatakan jaga ini maksudnya kalau kau mau gunakan lidahmu hanya untuk ketaatan kepada Allah kalau bukan yang diwajibkan yang disunnahkan maka minimal hal yang mubah hal yang omong kosong sudah tidak ada lagi jaga semuanya misal hal yang wajib seperti orang bagaimana dia membaca bacaan-bacaan sholat dengan benar karena itu wajib berhubungan dengan sholat wajib misalnya atau baca Quran bagaimana dia menuntut ilmu bagaimana dia memberikan nasihat yang sunnah juga dia berzikir misalnya dia berdoa dan yang mubah minimal misalnya menanyakan kabar orang hal-hal yang mubah itu sementara yang lainnya jangan sama sekali kamu lakukan karena banyak orang tergelincir dia sholat tapi lidahnya tajam dalam riwayat lain dikatakan seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah di kota Madinia ada seorang wanita selalu puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya tidak pernah ketinggalan tapi lisannya tajam nyakitin tetangganya cacimaki orang ghibah gunjing fitnah lalu kata Nabi SAW tidak ada kebaikan pada wanita tersebut dia pasti masuk neraka walaupun dia sholat walaupun dia puasa tapi kena lisannya menyakiti orang akhirnya dia tidak dia akan banyak musuh hari kiamat dan akan habis pahalanya nanti dibagi-bagi kepada orang-orang yang dia sakiti lalu kata sahabat tersebut dia Rasulullah dan di Madinia ada juga seorang wanita dia cuma sholat sholat yang wajib dia sholat yang dia mengularkan zakat tapi dia tidak tidak mengularkan sedekah yang banyak dia puasa Ramadan dia tidak puasa sunnah tapi lisannya gak pernah nyakitin orang kata Nabi SAW kebaikan ada padanya dan dia di surga makanya Nabi SAW mengatakan semua kunci daripada kau bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan masyid adalah menjaga lisan dan kemudian Muad berkata begini ya Nabi Allah Apakah kami ya Rasulullah akan diadab dengan apa yang kita bicarakan dengan tutur kata yang kita ucap kita akan dihukum maka kata Nabi SAW takulat ke ummuka wahal yakubun nasa ala ujum awkola ala manakhirihim illa hasaidu al sinatihim hai Muad hai Muad celaka kamu kalau kau tidak tahu masalah ini bukankah mayoritas orang ditelungkupkan wajah-wajah mereka dan diseret dalam api neraka karena akibat lisan-lisan mereka hadis ini diriwetkan oleh Tirmidhi kalau kita simpulkan sebenarnya hadis ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Muad ini adalah ibadah keseharian yang kau harus jaga dengan ini kau akan bersurga kau akan selamat dari abin neraka kisah yang lain Abu Hurairah radiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih juga beliau pernah mengatakan ya Rasulullah duluni ala amalin iza amiltu dakhaltu jannah tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah maaf ini hadis Abu Hurairah tetapi dia menceritakan tentang seorang Arab badui yang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan ya Rasulullah tunjukkan kepadaku tentang amal yang apabila aku lakukan aku bisa masuk surga maka Nabi SAW mengatakan mirip dengan tadi perjawaban kepada Muad bin Jabal engkau menyembak Allah tanpa muncul kutukannya engkau sholat lima waktu jalankan zakat puasa Ramadan kemudian orang tersebut mengatakan waladhi nafsi biyadi la azidu ala hal kalau memang itu yang anda perintahkan Rasulullah demi Allah aku tidak akan menambahnya udah itu aja aku kerjakan maka ketika orang itu pergi kata Nabi SAW siapa yang ingin melihat penghuni surga lihat kepada orang ini ini sebenarnya teman-teman sekalian dengan mengerjakan sesuatu yang diwajibkan sudah cukup masuk ke dalam surga selamat dari api neraka tapi kalau mau derajat-derajat yang tinggi fasilitas lebih bagus lagi maka kita harus tambah dengan amalan-amalan sunnah begitu juga dengan Atta' bin Nabi Rabah rahimahullah seorang ulamak tabi'in beliau mengatakan kala li ibn Abbas ibn Abbas r.a. sahabat nabi pernah berkata kepada aku mahu gak aku tunjukkan kepada kamu wanita ahli surga maka kata Atta' bin Nabi Rabah seorang tabi'in tentu saja murid bilang sama gurunya maka kata Abdullah bin Abbas hadil mar'atul sawda ada seorang wanita berkulit hitam di masa Nabi S.A.W Atta'in Nabiya S.A.W faqalat inni usrah dia mengatakan ya Rasulullah perempuan ini datang mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya saya sedang diuji dengan penyakit dan penyakit saya ayan ya epileps ya dan kadang-kadang kalau kambuh saya tidak kontrol diri saya aurat saya terbuka saya malu tolong doakan supaya saya sembuh maksudnya dia minta Nabi doakan spontan sembuh di saat itu tidak melalui proses pengobatan doa Nabi mujarab langsung sembuh maka kata Nabi S.A.W in syi'ti sabar ti walakil jannah kalau kau mau kau sabar dan pasti balasannya surga ujian yang sedang datang kamu nikmati prosesnya kamu berdoa ya kamu ikhtiar berobat ya tapi kamu nikmati prosesnya sabar itu kan bukan berarti orang tidak beraktifitas dan cari solusi tidak sabar itu bukan duduk manis dan lulus dada tapi sabar itu menerima takdir Allah kemudian ikhtiar cari jalan keluar kalau kau mau sabar tidak spontan ya langsung saya doakan langsung sembuh maka bagimu surga wa in syi'ti wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki tapi kalau kau mau saya juga bisa doakan sekarang spontan langsung kau sembuh tapi gak ada jaminan surga surga nanti bisa kamu dapatkan dengan cara lain tapi ini sekarang penyakitmu kalau kau sabar nikmati prosesnya tetap berobat tetap berdoa tapi tidak tidak instan maka bagimu surga maka perempuan langsung mengatakan aku akan bersabar kalau gitu bersabar saja nikmatin aja prosesnya toh juga nanti fa'innamal usri yusra di setiap usri ada kemudahan lalu kemudian perempuan mengatakan tapi ya Rasulullah ini atakasyaf tapi ya Rasulullah saya kadang-kadang kalau kambu sering terbuka urat saya fadu'ullaha li'alla atakasyaf pada alaha kemudian dia mengatakan tolong berdoa kepada Allah agar saya kalau kambu tidak terbuka urat saya maka Nabi SAW pun mendoakan wanita tersebut begitu juga teman-teman sekalian tentang kisah cukup banyak diantara para sahabat Ridwanullah alihim yang mereka memang betul-betul mengejar surga dan sibuk dari amal ke amal yang lain cukup banyak kisah tentang Subhanallah Umair Umair ibn Humam radiyallahu anhu di perang Badr dimana beliau pada saat Nabi SAW mengatakan waktu pasukan sudah mau berperang satu sama yang lain kumu ila jannati arduhas samawatu wal ard bangkitlah kalian sekarang dan kejarlah surga dengan cara mati syahid yang luasnya seluas langit dan bumi maka Umair tiba-tiba mengatakan ya Rasulullah arduhas samawatu wal ard wahai utusan Allah anda sedang membahas surga yang kalau saya berperang sekarang disini saya terbunuh oleh orang-orang Quraish ini cuma ditusuk pisau kena tombak kena anak panah saya mati saya masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi kata Nabi SAW iya lalu orang itu si Umair mengatakan bakhin indah sekali dan sangat mengagumkan maka Nabi SAW mengatakan apa alasannya hai Umair kenapa kalau bilang bakhin indah banget nih luar biasa hanya dengan berperang terbunuh oleh musuh kemudian selesai maka masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya itu saya pengorbanannya maka kata dia tidak demi tidak tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak maksud apa-apa kecuali saya ingin sekali termasuk orang yang anda sebutkan artinya mati syahid disini lalu aku masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi kata Nabi SAW kau termasuk ahli surga itu lalu kata dalam riwayat ini dikatakan pada saat itu Umair ini lagi pegang beberapa butir kurma dan dia sempat mau makan dulu niatnya makan baru dia berperang mati syahid tapi subhanallah waktu dia mau dia makan satu dia lagi berfikir tiba-tiba Allah ilham dan hati lalu dia berfikir kalau saya harus habiskan kurma ini lalu saya tunggu saya mati lama banget dia buang dia berperang sampai dia mati syahid jadi mereka memang sangat mencintai ibadah-ibadah yang diperintahkan karena mereka tahu tujuan mereka hidup mungkin sebagian orang teman-teman sekarang ini mungkin sebagai penutup kalau ada yang mau bertanya setelah ini silahkan jadi mungkin ada sebagian orang masih berfikir tentang masalah mati jadi teman-teman kita di Falestin biasanya kan kita cuma lihat secara kasat mata oh kupalanya hancur kena rudal rumahnya hancur kena puing kita kadang-kadang cuma lihat dengan kasat mata teman-teman harus faham kenapa umat islam dari masa nabi sampai hari kiamat nanti kalau disuruh perang kalau yang faham teorinya pasti mereka mau dan pasti mereka kejar matinya orang-orang yang masuk medan perang itu kejar mati karena mereka tahu kejar mati syahid menang itu nomor dua target utamanya bagaimana mati syahid jadi itu perbedaan dasar antara pasukan islam sama pasukan non muslim karena pasukan islam targetnya masuk mati umat islam tidak kenal namanya kalah mereka menang mereka mati syahid terbunuh semua pun misalnya kita 10 ribu orang pergi perang semua mati terbunuh itu bukan kekalahan itu kemenangan target utama kita mati syahid supaya masuk surga kata nabi s.a.w. orang mati syahid akan mendapatkan enam manfaat diantaranya darahnya diampuni dosanya pada saat awal tertumpah darahnya darahnya akan mengalir mengulapkan mau dibuangin dari bawah kasturi kemudian dia akan selamat dari rasa ketakutan di hari kebangkitan hari kiamat selamat dari pertanyaan muka nangkir di kuburan dia akan menyelamatkan memberikan syafat 70 keluarganya dinikahkan dengan 72 bidadari dan skim banyak keutama yang didapatkan maka mereka jadikan itu sebagai target kenapa sekarang umat islam sangat berani teman-teman sekarang kalau yang sudah faham ini untuk supaya dia mati syahid karena mereka faham teorinya orang yang mati teman-teman dalam islam itu hanya merasakan satu yaitu sakaratil maut apa itu proses penjabutan ruh oleh malaikat kalau dia orang beriman akan mudah keluar seperti air keluar dari mulut kendih kalau dia orang kafir akan sulit seperti bulu domba yang dibasahkan dililitkan di pohon muduri kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu cuma itu keadaannya tidak ada keadaan yang lain dan orang kata Nabi yang mati syahid tidak akan pernah merasakan sakitnya baik itu cuma ditusuk sedikit atau ditebas lehernya atau kena rudal hancur atau kena bangunan rubuh misalnya atau mungkin dilidas oleh mobil tank mereka tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan saja tidak ada rasa yang lain jadi jangan lantum terpengaruh dengan fisik mereka yang kepalanya hancur rumahnya kena puing itu tidak ada masalah buat mereka Hamzah itu pada saat ditemukan jenazahnya di perang Uhud hidungnya dipotong dadanya dibelah darah semuanya itu Nabi lihat Nabi sempat sedih tetapi Allah menghibur Nabi Muhammad SAW sambil menyampaikan Hamzah adalah pemimpin para syuhada dan dia akan berterekan di sipan-dipannya di surga dia akan masuk surga jadi fisik tidak ada pengaruh oleh karena itu orang kalau lagi dipanggil untuk jihad bagi orang muslim yang faham dia tidak akan takut karena bagi dia dia tidak akan rasakan lagi peluru yang kena tubuhnya pedang yang menebas tidak dirasa lagi dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya selesai dan bisa saja bukan bisa memang begitu orang-orang beriman akan merasakan mudah dan dalam hadith kata Nabi SAW demi zat yang jiwanya jiwaku dalam gengaman Allah musayyid demi Allah aku berharap aku terbunuh di medan perang dihidupkan lagi terbunuh lagi dihidupkan lagi sampai 10 kali karena besarnya pahala yang akan didapatkan dengan orang yang mati syahid dan dalam hadith-hadith yang suhi disebutkan tidak ada orang yang mati tidak ada orang muslim yang masuk surga berharap kembali lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid tujuannya bukan untuk makan makanan enak kumpul sama istri atau keluarga bukan supaya dia mendapatkan proses terbunuh lagi lalu dia dapat balasannya seperti yang dia dapatkan jadi yang dirindukan orang mati syahid itu justru tusukan musuhnya tebasan pedangnya kena peluru itu yang dirindukan karena hitungan detik lalu dia dapat semua ini surga yang luasnya seluar sangit dan bumi kan gitu jadi mereka berharap kembali ke dunia untuk merasakan lagi proses itu maka teman-teman sekalian semua perintah agama punya hikmah-hikmah yang sangat besar dalami lebih dalam supaya kita fahami sehingga tidak ada perintah-perintah ibadah ini yang jadi beban buat kita apapun yang jadi beban dalam keseharian kita kalau dalam ibadah apa saja misalnya teman-teman coba muhasabah introspeksi diri sendiri apa diantara ibadah yang kita masih malas lakukan nah nanti kita bisa perbaikin dari ibadah itu misalnya antum sudah jaga solat lima waktu tapi masih malas solat sunnah nah sekarang tinggal kita perbaikin bagaimana solat sunnah ditingkatkan caranya sederhana dengan membaca keutamaan solat sunnah cari tahu lima sepuluh hadith tentang keutamaan solat qobdiyah solat ba'diyah solat duhal solat malam solat tu' antum baca dua tiga hadith mungkin ada perkataan sahabat tentang makna hadith itu misalnya kita akan termotivasi untuk mengerjakan apa saja ibadah yang kita masih malas segera perbaiki dan benahi karena nanti kalau kita meninggal kita gak bisa lagi beramal itu dan ada jenis ibadah yang tidak bisa sampai kepada kita walaupun ahli waris kita lakukan kayak solat gak bisa kita setelah solat lalu kita wasiatkan anak-anak kita tetap kamu solat wajib lima waktu kirimkan buat saya gak bisa gak bisa juga misalnya dia bersedekah maaf dia misalnya baca Quran atau dia berzikir lalu dia bilang ini buat orang tua saya pendapat ulama ada yang mengatakan tidak sampai tapi ada juga ibadah yang sampai seperti haji umrah sedekah tapi terbatas oleh karena itu mumpung kita masih hidup kita maksimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi gak usah malas-malasan teman-teman sekarang batas waktu kita sedikit jangan pernah menghayal kebanyakan kita ini tertipu dengan menganggap oh umur saya kan baru 25 dan dia lihat oh ada orang lebih tua 30 tahun kemudian setelah itu 30 tahun ada orang yang saya 35 sampai nanti 60 tahun oh masih ada orang 65 tahun jadi dia selalu merasa dirinya masih gampang untuk melalaikan kewajiban ini salah bisa saja kita meninggal lebih dulu daripada orang-orang itu kan gitu belum tentu umur kita sama maka jangan sia-siakan teman-teman karena penyesalan selalu ada di akhir nanti ya sebagai penutup juga saya perlu sampaikan orang di hari kiamat ada 3 orang yang menyesal nanti yang pertama penyesalan abadi itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan kafir musyrik ataupun munafik na'udzubillah ini mereka menyesal karena mereka tidak bisa lagi perbaiki selamanya mereka masuk neraka kekal di dalamnya yang kedua penyesalan orang-orang muslim dikenal dengan istilah usatul mu'minin orang muslim atau orang mu'min tapi masih banyak dosanya waktu ditimbang amalnya hari kiamat dosanya lebih berat daripada amal soalnya sehingga dia harus masuk neraka dulu ini juga dia menyesal karena satu hari saja disiksa itu berat sekali 24 jam non-stop malaikat tidak ada istirahat atau ngantuk dipukul disiksa terus apalagi kalau satu hari waktu akhirat sama dengan seribu tahun waktu kita di dunia golongan ketiga yang ini kalau golongan satu sama dua kita berharap insya Allah kita tidak ada tapi golongan ketiga ini mungkin masih banyak orang yang bisa masuk disitu yaitu penyesalan sebagian ahli surga yang sudah masuk surga karena mereka biasa melalaikan ibadah-ibadah yang sebenarnya kalau dia kerjakan selama di dunia kayak baca Quran kayak zikir kayak sedekah kayak majelis ilmu juga orang sakit misalnya atau bantu orang itu bisa membawa dia ke derajat disana tapi dia gak sampai disana karena dia malas dia gak mau sholat malam dia gak mau sholat duha dia gak mau sedekah nantilah gampang lah segala macam padahal ini sebenarnya bisa mengangkat derajat dia tapi karena dia tidak kerjakan dia nyesal oh coba dulu saya kerjakan saya akan sampai disana ya karena nanti di di akhirat teman-teman disuruh kita bisa saling mengunjungi satu sama yang lain kita bisa saling mengunjungi dan kita bisa lihat fasilitas orang lain walaupun hati kita sudah tidak hasat lagi kita gak merasa iri karena hati sudah dibersihkan tetapi perasaan muncul kita mengatakan kalau seandainya dulu saya berbuat lebih banyak saya akan sampai di derajat itu maka itu ada saja bisa muncul maka sebelum tiba waktu itu nanti penyesalan jangan sia-siakan sore ini Allah sudah sampaikan ke uping kita semuanya agar kita rajin dan terus semangat dalam mengisi hari-hari kita dengan tujuan utama kita diciptakan yaitu ibadah dan sudahlah yang lalu dari kelawaian jangan lagi diulangi mulai sekarang ke depan kita penuhkan semua dengan ketaatan kepada Allah SWT terlebih lagi ibadah itu indah ibadah itu indah sekali dulu majlis yang begini indah kita dengarin kita simak kita merasa ada manfaat ada ketenangan jiwa kita solat itu indah kita haji dan umroh indah jihad itu indah semuanya ibadah itu sebenarnya indah sekali asal seseorang tulus mengerjakan pasti dia akan merasa nyaman dengan ibadah-ibadah tersebut Allah SWT mungkin berikut saja teman-teman sekalian kalau ada benar dari Allah wadah-ibadah dari saya mohon dimaafkan semoga yang hadir dalam acara ini baik offline ataupun online diterima semua hajatnya oleh Allah SWT dimudahkan urusannya diterima seluruh amal-amal yang pernah dikerjakan dengan pahala yang sempurna dimaafkan kesalahan-kesalahannya kemudian juga Allah SWT melindungi negeri kita agar selalu aman tentam damai dan dijaga persatuan kesatuan dan kemerdekaan kita dan Allah selalu pandu para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang berkotong royong dengan pemerintah untuk menjalankan amanah dan juga perkembangan dan menjaga persatuan dan kesatuan kita dan selalu kita doakan surat-surat kita di falis ini yang sedang tertindas dan dimanapun dimukabumi semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga dosnya tanpa hisap mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Allahumma amin wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh